Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita melakukan pengocoran yang pupuk kita rendam di video kemarin hari ini kita melakukan pengocoran yang pertama kali di cabai dari kita walaupun sudah tua supaya maksimal kembali ini pupuk mutiara saya tidak pakai pupuk lain cuma mutiara kemarin 1 kg ukuran 1000 batang sesudah saya aduk dan saya sudah sediakan air seperti ini kita isi 4 4 ini untuk pengocoran pertama nah seperti ini bahkan nanti ini akan tersisa pupuk yang ada disini akan tersisa nanti kita tambahin lagi 1 kg lagi untuk pengocoran selanjutnya nah seperti ini ini saya lakukan karena saya tidak punya drum besar dan saya tidak punya alat kocor saya kocor pakai tangan manual maksudnya nah seperti ini nah seperti ini lah kawan-kawan oh ya 1 botol ini saya kasih 4 batang saya kocor tidak banyak nanti 7 hari ke depan insyaallah kalau tidak ada langan saya apa-apa nanti saya akan lakukan lagi per 7 hari sekali oke kawan-kawan nah kayak inilah kondisi untuk sementara kita melakukan pengocoran pupuk ke batang cabai seperti ini yang ini sudah saya lakukan ya sekitar 7 bedengan sudah 8 bedengan nah ini kayaknya memang bibit kurang bagus ya nah baru 5 hari sudah terinfekt seperti daun pucuknya daun-daun keriting gitu ya dari dasar ya ini dasar keriting juga ini daun mengaras seperti ini bahaya sekali ini pantas dikhawatirkan seperti ini kawan-kawan ini bercak daun ini daun ini terus kita sobek terus nih penyakit nah daun penyakit ini kan kawan seperti ini nah daunnya tidak bagus ya berat capek kita ya lakukan pakai manual timbal seperti ini kita angkat-angkat ya pub lewat kita belum ada alat kocornya itu seperti tanki supplier nah seperti inilah kondisi cabai dairi di lahan saya bibirnya yang sudah tua kemarin Alhamdulillah kita rawat juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua amin ya Allah amin ya rabbal alamin jangan lupa like subscribe like dan komen mudah-mudahan caranya ini maju dan berkembang nantinya ini di pinggir jalan kawan-kawan ya saya gak besar suaranya maaf ya nah bukan ada orang yang lewat okelah saya akhiri saja penjumpaan di sore hari ini ini mau hujan mendung tadi panas suasana iklim memang tidak mendukung amin ya Allah amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh